Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video saya kali ini Saya akan Menceritakan sedikit tentang Sejarah Hari Pahlawan Sejarah Hari Pahlawan untuk negara kita Indonesia ini Diperingati setiap tanggal 10 November Setiap tahunnya Hari Pahlawan 10 November Ditetapkan pada tanggal 16 Desember 1959 Melalui Kutusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 Peringatan tersebut menjadi momentum Untuk mengenang kembali perjuangan Para pahlawan yang telah berjuang Untuk mengusir penjajah dari Indonesia Tanggal Hari Pahlawan Nasional ini Merujuk pada puncak perlawanan rakyat Indonesia Pada pertempuran Surabaya Yang pecah pada 10 November 1945 Pertempuran ini merupakan perang pertama Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia Pada tanggal 17 Agustus 1945 Bentrokan-bentrokan yang terjadi Memuncak dengan terbunuhnya Brigadir General Malabi Yang merupakan pimpinan tentara Inggris Untuk Jawa Timur Pada 30 Oktober 1945 Kematian Jenderal Malabi Kemudian membuat pihak Inggris marah Kepada pihak Indonesia Malabi kemudian digantikan oleh Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mencer Tepat pada tanggal 10 November 1945 Jenderal Eric mengeluarkan ultimatum Yang meminta pihak Indonesia Menyerahkan persenjataan Dan menghentikan perlawanan Pada tentara Inggris Ia juga memerintahkan Semua pimpinan bangsa Indonesia Dan para pemuda di Surabaya Harus datang selambat-lambatnya Tanggal 10 November 1945 Pukul 6 Waktu Indonesia Barat Pagi Pada tempat yang telah ditentukan Namun Ultimatum itu tidak dilakukan oleh rakyat Sehingga terjadilah pertempuran hebat di Surabaya Kemudian mulai hari itu Hingga kurang lebih 3 minggu lamanya Akibat pertempuran tersebut Seketika kota Surabaya menjadi lautan api Sebanyak 20 ribu rakyat Surabaya menjadi korban Dan 1.600 tentara Inggris tewas Hingga luka-luka Banyaknya pejuang yang gugur Dan rakyat yang menjadi korban pada masa itu Membuat kota Surabaya kemudian dikenang Dengan kota pahlawan Sebagai bentuk penghargaan atas jasa Dan pengorbanan para pahlawan Dan pejuang untuk mengusir Inggris Maka pada tahun 1959 Pemerintah menetapkan tanggal 10 November Sebagai hari pahlawan Hal tersebut tertuang pada putusan Presiden nomor 316 tahun 1959 Tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur Dan ditanda tangani oleh Presiden Soekarno Diperingatinya hari pahlawan Setiap tanggal 10 November Bukan tanpa alasan Peringatan tersebut bertujuan untuk Mengenang jasa para pahlawan Di pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945 silam Selain itu Peringatan ini juga bertujuan untuk Mengenang dan menghormati perjuangan Para pahlawan di masa lalu Semangat juang tersebut Membuat mereka mampu berperang Mengusir penjajah Dan kemudian Orasi atau penyampaian yang disampaikan Oleh Bung Tomo Yang mengobarkan semangat Para pejuang saat itu Semakin menjadi-jadi Mereka sangat semangat Dalam berperang untuk mengusir Kaum penjajah Yang berasal dari Inggris Dan anjing mereka Yang dari negara India Ya mungkin inilah Yang bisa saya ceritakan Secara singkat tentang Hari Pahlawan Semoga bermanfaat Untuk kawan-kawan Dan teman-teman sekalian Terima kasih Karena sudah menyaksikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!